Halo Sobat AP, kembali lagi dengan saya Denda Artika di channel YouTube Anugrah Pratama.com Hari ini aku akan membagikan tips buat kalian khususnya pengguna Windows 10 Tips apakah itu? Jadi hari ini aku akan membahas tentang Cara convert file jpg ke PDF tanpa aplikasi di Windows 10 Sebelum aku kasih tau tips dan caranya kayak gimana Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Anugrah Pratama.com Setelah kalian subscribe, langsung aja yuk aku kasih tau tutorialnya Jadi yang pertama kita buka file explorer Lalu kita buka file yang akan kita convert ke PDF Disini ya maskot ini Jadi kita block aja file mana aja yang mau di convert Setelah di block, lalu kita klik kanan Kemudian kita klik print Nah disini kita ubah Kita ubah ke Microsoft Print to PDF Disini ada banyak pilihan Untuk quality-nya kita bisa pilih berapa kali berapa Kemudian ini mau kita jadikan berapa halaman Disini saya pakai yang full page photo Kemudian kalau sudah selesai, sudah sesuai Kita klik print, kita tunggu Dan setelah muncul seperti ini Kita tinggal taruh aja file-nya di mana Disini saya simpan di pictures Kemudian kita rename jadi maskot Dan disini juga sudah berubah menjadi PDF Lalu kita save Kita tunggu Prosesnya sampai selesai Kita tunggu Masih page Two of three Kita tunggu sebentar Nah setelah sudah selesai Kita buka Folder yang tadi kita simpan filenya Nah ini kita buka Nah kalau mau rotate Tinggal klik ini Yang setengah lingkaran ini Nah sudah selesai Kalau mau memperkecil Tinggal tekan control Kemudian scroll ke bawah Kalau mau memperbesar control juga Lalu scroll ke atas Seperti ini Selesai Gimana? Mudah banget kan tutorialnya? Buat kalian yang gak pengen ketinggalan Tentang konten-konten terbaru kita Jangan lupa buat subscribe channel youtube Anugerah Pratama Dan tekan tombol loncengnya Sekaligus Juga buat follow Instagram kita di Anugerah Pratama Com Oke sobat AP Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye Bye